Intro Gimana Pak Ji habis liburan dari Bali tahun baruan Pak Ji? Ya Alhamdulillah kemarin kami liburan Kebetulan saya akan diajak oleh Ibu Aki Dan Alhamdulillah pagi saya sudah kembali Sungguh sangat berkesan bagi kami Sangat menghiburlah Sangat menyenangkanlah Apalagi buat ikanlah Mungkin apa saja yang dilakukan Pak Ji selama liburan? Ya kami melakukan di sana Ya sifatnya yang menghiburlah ya Yang menghibur buat segala Juga tentu kami ikut juga ya berliburan namanya ya Yang bikin apa yang kira-kira yang akan menyenangkan Ya seperti main di pantai Karena juga ke pasar kan Pak Ji kan sempat Fuji sempat ada postingan yang bilang bahwa Tahun baruan kali ini berbeda karena nggak ada Almarhum Karena Almarhum keinginannya juga kan mau tahun baruan di Bali Ada rasa yang berbeda nggak Pak Ji? Kalau bagi adik-adiknya pasti berbeda Karena setiap ke Bali biasanya yang mengajak itu adalah Kudanya ini si Almarhum Jadi dia selalu itu rombongan si Madi Si Abuji Kadang peran ikut Namun saya memang jarang saya ikut Jadi tentu bagi dia berbeda ya Walaupun suasana sekarang mungkin rame Tetapi di hatinya tentu keramen abangnya lah yang sangat diutuhkan Namun semuanya itu ya telah berlalu Kami tentu harus menerima ya Iya begitulah kadang Pak Ji kemarin sempat itu nggak sih mendatangi Mungkin mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi sama Almarhum Sama adik-adiknya Iya si apa Iya si Puji sepertinya Iya tapi saya sendiri Karena nggak ingin larut Nggak ingin terlalu jauh hanyut Ya sudah lah saya bilang sama istri saya Sama mamanya sudah lama Kalau kita terlalu kenang semuanya Kita semakin angin Ya adik-adiknya biarlah Saya dengar setuji juga sempat Mereka sekena remata segala Iya Nah itu enggak Nah terlalu lah Jadi udah selesai Pak Ji Tahu nggak sih bahwa salah satu impian dari Almarhumah Almarhumah adalah memiliki rumah masa tua di Bali? Iya Memang mereka Ingin tinggal di situ Ingin tinggal di situ Dan ingin memiliki rumah di situ Ya Namun kan tidak sampai Itu memang saja dari awal Dia mengungkapkan dulu ke saya sendiri Dia mengungkapkan Kita mau di Bali Ya boleh Nggak apa-apa Mending ada usaha Tapi mungkin Pak Ji akan menyiapkan hal itu untuk Gala Karena keinginan Almarhumah dan Almarhum juga kan Bahwa hidup bersama Gala juga Supaya Gala disana biar lebih santai mungkin Belum Belum sih Belum sampai ke situ sih Kalau untuk Gala tahap awal Ini persoalannya kan Gunjang-gunjang Jadi selesai dululah tahap satu Baru saya memikir ke tahap Yang penting Awal ini dulu Awal ini selesai Dengan damai Dengan tenang Kemudian baru kita berpikir Langkah berikut Pak Ji ketika liburan Di tengah kondisi yang lagi Huruharan Istilahnya ya Jadi obat nggak sih Maksudnya Ya lumayan ini bisa refreshing Terus sedikit meninggalkan Permasalahan yang ada di Jakarta Ya Dibilang Jadi obat sih Ya sedikit banyaknya tentu Artinya kami tentu Atau saya Sendiri mencoba melupakannya Namun demikian Karena persoalan ini masih Belum ada titik terangnya Titik temunya Kadang juga menjadi Buat pikiran bagi kami Mungkin di siang hari kami Enjoy istilahnya Main-main atau apa Kegiatan kami Dengan cucu Atau kami bersama-sama Namun di malam hari Kadang Ada pemberitaan-pemberitaan yang Kadang kami sendiri juga Tidak ingin mendengar sebenarnya Tapi bagaimana ya Namanya kita kadang-kadang Buka sosial media Muncul juga Jadi pikiran juga Jadi memang Agak menurangi juga Kenyamanan itu Tidak apa yang dibuat Tentu harus saya jagani Paji Sebagai orang tua Sekarang Bisa dibilang kan juga Fuji jadi terseret-seret Dalam kasus ini Ada saja Pihak-pihak yang Kabarnya ingin melaporkan Fuji juga Paji sendiri sebagai orang tua Mungkin bagaimana Ya Kadang saya sendiri juga Merasa bingung ya Kok Sebegitunya ya Apanya yang dicari Mencari-cari kesalahan Apa enggak Kita sesama manusia ini Apa enggak sebaiknya Kita saling dukung-mendukung Kenapa kita harus Saling jatuh-menjatuhkan Bagi saya Hal itu sangat miris Ya Kenapa Seperti yang dikatakan Memang kadang-kadang Orang ini Susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Kita harus Sebenarnya hal itu Harus kita buang Kalau enggak kita buang Jauh-jauh ya Tentu Diri kita yang akan dirasuki Oleh suatu penyakit Yang Keiru-dengkian Jadi saya berharap Pada orang-orang yang seperti itu Marilah kita sama Merenungkan Diri kita masing-masing Langkah baiknya Kita saling memaafkan Saling dukung-mendukung Ini kebaikan Itu Saya berharap mereka bisa Lebih jauh Memikirkan ke depan Ini kan Bahwa Pihak Sana kan bilang bahwa Mau berdamai Asalkan Diperbaiki Atau dibaliki Nama baiknya Gak mungkin Anggapannya gimana Iya mau berdamai Asalkan Nama baiknya Diperbaiki Diperbaiki Ya saya ngapain saya Emang saya jelek Karena Saya enggak Kalau soal itu Saya enggak bisa berbuat banyak Itu kan netizen Dan masyarakat yang menilai Persoalan saya ini kan Sudah Diketahui oleh masyarakat Semua syarakat Dan netizen Semuanya mengetahui Selu belunya Jadi kalau ada Hal-hal yang Bukan saya penyebabnya Kok Ditimpahkan ke saya Bagaimana saya berbuat Apa yang harus saya berbuat Tunjukilah Yang harus saya berbuat Itu enggak bisa Saya menanggap itu Saya enggak bisa menanggap Berarti banyak hal-hal Yang mungkin menurut Pak Haji Di luar nalar Yang enggak masuk akal Jadi harus Menjadi beban pikiran juga Pak Haji berarti Kalau soal itu Saya serahkanlah Kepada masyarakat Dan netizen yang akan menilai Saya takut juga Terlalu jauh Nanti saya berbicara Masalah lagi Jadi Saya cukupkanlah itu Dengan para masyarakat Dan netizen yang akan menilai Tapi ada keluhan Dari Fuji atau Fadli Sendiri enggak sih Pak Karena Dengan kemasalahan ini Mereka jadi keseret-seret Oleh orang tersebut Mungkin Ya keluhan dia tentu ada Dia tidak menyangka Bahwa persoalan ini Akan berlarut-larut Seperti ini Memang ada Sehingga dia Gimana sih Pak Apakah persoalan ini Tidak bisa Kita selesaikan saja lagi Saya Dia ngomong ke saya begitu Saya bilang Bapak bikin banget Selesaikan masalah ini Karena Bapak ingin Ngurus usaha Bapak Tapi bagaimana Bagaimana caranya Bapak juga bingung Kita diam Beginilah Jadi Kalau enggak kita jawab Ya rasanya kita Kurang tepat Memang keinginan anak saya Semuanya Udahlah Selesaikan masalah ini Bikin Apa ya Nyumat di kepala area Nah Pak Ji Ketika kemarin liburan Seperti sedikit ada sindiran Bahwa Apa Saya enggak liburan Karena masih berduka Mungkin Sementara dia kan 40 hari Justru malah gelar Nyanyi-nyanyi Ya makanya Saya bilang Kalau soal itu Saya enggak bisa Jauh banget Itu masyarakat Dan netizen Jadi Saya pulangkan Kepada masyarakat Bagaimana Pandangan masyarakat Saya Dalam Apa ya Dalam hal itu Enggak berani Memberi spekulasi Takut salah lagi saya Takut salah lagi Saya kemarin Sebenarnya Pergi kan Ya mungkin Teman-teman Almarhum Atau orang-orang baik Sekitar saya Mungkin Mereka merasa Saya udah terjauh Terpuruk ya Dengan persoalan ini Sehingga mereka Mengajak saya Mengajak saya Saya Diajak Dengan Seluruh keluarga Memang pertama sekali Dalam kondisi begini Saya Lagi begini Ya Kawan-kawannya lah Semua Enggak apa-apa Mungkin dia kasihan Keterpurukan saya Dia kasihan Dia tahu kan Orang-orang ini Kan tahu Seluruhnya kan Jadi Dengan Apa ya Dengan Penuh Apa Penuh rasa Kasian mereka Mengajak saya Menurut saya Saya Ya lah Saya mau Dan saya Berterima kasih sekali Kada mereka Yang mengajak saya Karena Memang Banyak sedikitnya Kepergian itu Membuat Hati saya Agak merasa Ya Harus Memilah-pilah hidup ini Memang Sudah saatnya juga Saya Harus Bangkit Harus Kalau saya ikut Keterpurukannya Kan saya punya Anak tiga lagi Terus cucu Dan lagi satu Jadi Apa yang dilakukan oleh Teman-teman Alam alam Atau Yang mengajak saya Saya sangat Berterima kasih Itu sesuatu Yang tidak bisa saya nilai Tidak bisa menilai Istri saya Sangat berterima kasih Sekali Pak Alkan Pagi Kemarin Sifat Pas peliburan Pagi Menanggaskan Armata Saat Menenggala Itu Pagi Dalam kebahagiaan Tapi hatinya Menangis Gimana Pak Ya Sebenarnya Situasi seperti itu Sering Itu salah satunya Apabila Anak saya Cucu saya ini Dia Sudah saatnya Untuk tidur siang Kadang-kadang Dia kan rewel sedikit Mungkin mau tidur Saya gendong Itu selalu dia digendong saya Ngantuk Sebentar saya gendong Itu membawakan Perasaan saya Orang tuanya Papanya dulu Seperti itu sama saya Papanya dulu Kemana aja saya pergi Itu selalu kan saya gendong Kalau udah mau Saya gendong dulu Berat Jadi mamanya kurang kuat Jadi saya gendong Jadi dia selalu tidur Seperti itu Jadi saya selalu Menyanyikan lagu itu Jadi Cucu saya kemarin Spontan Ya Saya Karena Mungkin terbawa arus juga Saya gendong Dia tertidur Pas Seperti itulah Saya menggendong dulu Papanya Itu lama dulu Selama perjalanan hidup Saya Anaknya Yang namanya Mahumpe Brini Kan Memang kemana-mana Dulu saya bawa Saya bawa Sebab dia Antara dia Dengan adiknya itu Setuji tahun Beda Umurnya Jadi selama tujuh tahun itu Kemana saya pergi Selalu saya doa Saya gendong Naikin ke pundak Jadi kebayang Bagi saya sendiri Belum lama ini Papanya saya gendong Nah sekarang Cucu saya gendong Cucunya yang sedang Anaknya yang sedang Membutuhkan Kasih sayang Dan ingin jauh Daripada Kalau dia ingin tahu Pasti dia ingin jauh Dari persoalan Kakek sama kakeknya Saat di sana pun Dala itu Sempat Memanggil papa Papa Bagaimana Pak Diperasaannya Saat gembira Liburan Tapi dia Memanggil papa Bagaimana Pak Ya memang Selalu dia Memanggil papa Sampai sekarang Memang belum hilang-hilang Tapi saya Hanya Sesuatu yang Mengalihkan perhatian Itu selalu Ya kadang Buka Youtube Atau apa Kan Kadang saya buka Dia melihat Kadang melihat Jadi Apa Saya Ya saya alihkan aja Apa Ini kan Itu jadi Itu gak sih Paji Jadi Kembali mengingat Mengenai Almarhum Ketika Menggendong Gala Di posisi Yang Sama Gitu kan Almarhum Ayahnya dulu Seperti itu Itu yang bikin Pak Aji nangis Ya Ya Bahkan Nyanyian saya itu Nyanyian itu juga Buat papanya Lagu apa sih Pak Aji Ya itulah Seperti itulah Istilahnya Memang nyanyian saya itu Sepotong-sepotong Itu namanya Kalau dipadang Dendang Jadi Memang saya Dulu Kalau saya menggendong Si papanya Seperti itu juga Kadang sebelah sini Kadang sebelah sini Kadang naik mobil Saya selalu Karena saya punya anak kecil Duduk di depan Bila masih ingat Saya naik metro mini Kalau tidak Ke Paja Pergi ke depok Naik ke Paja Saya cari duduk Di depan Saya gendong Karena panas Anakmu Denggantuk Jadi saya sederhana Lagi itu Masih ingat Jadi kemarin Saya ke bawah Arus saya Memang saya Sempat Neteskan air mata Tapi sering itu Kebetulan sekali Itu yang dipediakan Oleh teman sebelah Sebenarnya sering Saya disitu Selalu Kalau anak saya Ini sudah saya Gendong tidur Air mata saya Sudah Sekarangnya Kalau saya pikir Mulai lagi Pagi ini kan Apa namanya Torik sama Fuji Belum selesai Dijodoh-jodohin Sama netizen Terus ada lagi Ternyata Si Fuji juga Dijodoh-jodohin Di Bali Sama cowok baru Dan mungkin komenternya Gimana nih Pagi Enggak lah Itu hanya Bercanda-bercanda Ya kadang-kadang Lagi tidak ada Ngobrol-ngobrol Ada teman Ya Kan kadang-kadang Sering suka Bercanda-canda Jadi Hanya Bercandaan-bercandaan Namun Keputusannya nanti Ya pertama Masih lama Kedua Diserahkan Kepada Fuji Masih lama Umur 19 tahun Saya ingin Nek saya ini Kalau bisa Seandainya Bergaul dulu Dan terus Kalau bisa Ya Berkarir lah Tamat kuliah Itu harapan saya Namun Tuhan tentu Lebih Tahu ya Yang terbaik Yang terbaik Kita serahkan juga Kepada Tuhan Tidak bisa saya Misalnya saya berkendak Ya tamat kuliah Tahu-taunya Ada judul Tapi membebaskan Pagi Dekat dengan siapapun Sejauh orang itu Baik Sejauh orang itu Menurut penilaian saya Positif Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tapi terlihatnya Seperti apa sih Pagi Dari kedua Lelaki-laki yang Dijodoh-jodohkan ini Saya kan selalu Menilai seseorang itu Kan selalu baik Di mata saya Saya lelaki itu Adalah orang baik Menurut saya Apalagi Apa ya Anak muda sekarang Itu baik Menurut saya Cuman kadang-kadang Kontrol yang kurang Atau Umpamanya kadang-kadang Ya Penyampaian Atau Ya Pergaulan Yang masalah Tapi bagi saya Semua anak lelaki Itu Anak generasi Muda sekarang Kalau bagi saya Baik Makanya Anak saya Dia bergaul Asal Jangan dia Ke hal-hal Yang negatif Saya sedia Termasuk